Jumpa lagi di Halo Tim Das yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Tim Das Indonesia. Di antaranya, tak pernah dihubungi Sinta Yong, Tom Basdol merasa kecewa. Jelang Piala AFF, Tim Das Thailand gelar 2 laga uji coba. Tim Das Indonesia tetap Piala AFF 2022 tanpa laga uji coba. Witan Sulaiman kewalahan lahap porsi latihan keras dari Sinta Yong. Witan Sulaiman bersama Egy Molona Fikri kini sudah menyusul dalam TC Tim Das Indonesia yang digelar di Bali. Di mana dua pemain abroad tersebut terpantau langsung bergabung ke sesi latihan di gym. Witan Sulaiman pun juga langsung lahap latihan berat dari program Sinta Yong. Yang menarik, pemain berusia 21 tahun ini pun terlihat ngos-ngosan di tengah angkat beban. Itu membuktikan bahwa Sinta Yong memang punya program latihan yang cukup berat. Padahal Witan sebelumnya masih aktif bermain bersama dengan AS Trenjin di Liga Tips Sports sebelum bergabung TC Tim Das Indonesia. Rumor trio PSM ditarik dari Tim Das Indonesia, Dirtek PSSI buka suara. Muncul kabar tiga pemain PSM Bakasan ditarik dari pambu setelatihan Tim Das Indonesia di Piala AFF 2022. Hal tersebut bermula dari pertanyaan tim media PSSI mengenai tiga pemain PSM yang hari itu tidak mengeguti latihan dan Sinta Yong menolak menjelaskan alasan menghilangnya tiga pemain tersebut. Namun Dirtek PSSI Indra Syafri membatah kabar itu. Indra Syafri memastikan tiga pemain PSM Bakasan masih berlatih dengan tim. Mereka adalah Ramadhan Sananta, Yaakob Sayuri, dan Zaki Asram. Indra Syafri kagum fasilitas TC milik Bali United, berharap diikuti klub Liga 1 yang lain. Dirtek PSSI Indra Syafri menyambangi lokasi TC milik Bali United di kawasan Pantai Purnama Kianyar, Bali pada Rabu 7 Desember. Indra Syafri pun mengaku kagum dengan fasilitas training center milik Bali United yang berada di kawasan Pantai Purnama Kianyar itu. Ia pun lantas berharap seluruh tim peserta Liga 1 bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Bali United. Mata pelatih tim DAS U19 Indonesia itu pun berharap seluruh tim bisa membangun fasilitas TC-nya sendiri. Hal itu berguna untuk meningkatkan kualitas pemain yang tampil di Liga 1. Selain itu, TC ini bisa berguna untuk membantu perkembangan pemain usia muda di Indonesia. Getum PSSI berharap tim DAS Indonesia juara di Piala AFF 2022 Getum PSSI Mohamed Iriawan mengharapkan tim DAS Indonesia mampu menjadi juara di Piala AFF 2022. Harapan tersebut memang wajar melihat kekuatan tim DAS Indonesia di bawah Aswan Sintayong. Ditambah dua pemain naturalisasi Jordi Ahmad dan Sandy Wolves, Ketum PSSI makin yakin tim DAS Indonesia akan berhasil menjadi juara. Di sisi lain, Sandy Wolves harus kembali ke klubnya di Belgia, Magellan, dan baru akan kembali bergabung dengan tim DAS Indonesia pada saat squad Garuda bertanding melawan Brunei Darussalam di Malaysia pada 26 Desember 2022. Tak pernah dihubungi Sintayong, Thomas Doll mengaku kecewa. Pelatih asal Jerman Thomas Doll mengatakan selama 6 bulan menangani Persi, Yogyakarta, dirinya belum pernah melakukan komunikasi dengan pelatih tim DAS Indonesia Sintayong. Termasuk perihal pemanggilan pemain ke tim DAS Indonesia. Thomas Doll pun sebenarnya senang karena 3 pemainnya dipanggil oleh tim DAS Indonesia. Tapi menurutnya dalam situasi Liga 1 yang harus bermain 6 kali dalam 1 bulan perlu dukungan semua pemain. Untuk itu, pelatih Persi, Yogyakarta Thomas Doll mengaku merasa kecewa karena tidak diajak komunikasi. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate mengenai tim DAS Indonesia hanya dari Halo Tim DAS. Anggap panggilan negara lebih penting, pelatih arema tak masalah, pemainnya dibacak tim DAS. Setelah pemanggil banyak pemain klub Liga 1 ke tim DAS Indonesia, Sintayong mendapatkan banyak kritikan dari para pelatih klub lokal peserta kompetisi Liga 1 2022-2023. Demo reaksi berbeda ditunjukkan oleh pelatih arema LC Javier Roca, di mana ia tidak masalah dengan keputusan Sintayong dan sepenuhnya mendukung pemanggilan sejumlah pemain Liga 1 ke skuad Garuda. Maka menurutnya tidak ada yang lebih penting dari membela tim DAS Indonesia. Ditinggal banyak pemainnya Kim Panggong tiru cara Sintayong. Kim Panggong putar otak setelah banyak pemain Malaysia menolak pemanggilan untuk membela tim DAS di Piala AFF 2022. Pelatih asa Korea Selatan itu kini tampak meniru cara yang dilakukan oleh Sintayong di tim DAS Indonesia, yakni dengan mempromosikan pemain muda ke tim senior. Cara Sintayong mempromosikan pemain muda ke tim senior itu terbukti manjur, di mana hal itu bisa dilihat dari prestasi tim DAS Indonesia yang kini sedang menanjang. Cara itu pun tampaknya ditiru oleh Kim Panggong, di mana ia mempromosikan pemain Malaysia U23 ke tim senior. Jelang Piala AFF 2022 Thailand gelar 2 laga uji coba, apakah berskuad Garuda? Untuk mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2022 nanti tim DAS Thailand pun dijadwalkan bakal melakoni sejumlah laga uji coba. Tim Gajah Putih pertama dijadwalkan akan beruji tanding melawan Myanmar pada 11 Desember di Stadion Tambal Saat, lalu 3 hari berselang atau tanggal 14 Desember 2022, Thailand akan dijadwalkan melawan Taiwan di tempat yang sama. Gara-gara Piala AFF 2022 penonton Ikatan Cinta Ngambek ancam boykot RCTI Piala AFF 2022 yang rencananya akan disiarkan langsung oleh RCTI, sepertinya mendapatkan ancaman serius dari pecinta sinetron Ikatan Cinta. Bahkan di media sosial para penikpa sinetron Ikatan Cinta tampak mengamuk dan mencah-mencah lantaran RCTI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan Piala AFF 2022. Hal tersebut tidak terlepas dari bergesernya jadwal tayangan Ikatan Cinta lantaran berbenturan langsung dengan laga Piala AFF 2022. Bahkan ada pula netizen yang memaki-maki menyebut MNC bandit hingga melayangkan ancaman boykot kepada RCTI stasiun televisi yang menayangkan Ikatan Cinta. PSSI bantah Sintayong soal krisis keuangan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Lusi membantah bahwa Federasi sedang krisis keuangan seperti diunggapkan oleh Sintayong ke pemain Timnas Indonesia. Yunus Lusi lantus memberi penegasan bahwa apakah mungkin jika PSSI tidak memiliki uang tapi bisa charter pesawat untuk skuad Garuda selama gelaran Piala AFF 2022. Yakni untuk mempermudah mobilitas dan menjaga kebukaran pemain selama turnamen. Timnas Indonesia tata Piala AFF tanpa laga uji coba Piala AFF 2022 bergulir pada 20 Desember mendatang sampai dengan 16 Januari 2023. Tentu betul persiapan yang matang agar target menjadi juara bisa tercapai. Sayangnya skuad Garuda cuma bisa berlatih saja tidak ada pertandingan uji coba. Hal ini lambaran sudah bergulirnya kompetisi di tanah air. Meski begitu, Sintayong mengaku perkembangan anak asumnya sudah bagus. Sudah ada peningkatan dari segi fisik dan mental sejak kali pertama TC di Bali dimulai. PSSI menunjuk dua sosok sebagai manager Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. PSSI menunjuk dua sosok sebagai manager Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Keduanya yaitu Endri Erawan dan Sumarji. Endri Erawan sendiri adalah anggota Komite Eksekutif atau Exko PSSI. Sementara Sumarji menjabat sebagai Chief Operating Official atau ZOO Bayangkara LC. Keduanya sudah didaftarkan PSSI sebagai manager Timnas Indonesia di turnamen antar negara Asia Tenggara itu pada 20 November 2022. Yakni bebarengan dengan pendaftaran pemain dan official. Alasan ditunjuknya dua nama tersebut lantaran telah memiliki kemampuan dan pengalaman bersama dengan Timnas Indonesia. Dengan begitu diharapkan dapat menambahkan motivasi para pemain untuk meraih hasil maksimal di Piala AFF 2022. Terima kasih telah menonton!